Intro Halo minasan, selamat datang di channel ini Gyoko dan Hatengu adalah vilain utama di alur desa penempa pedang Gyoko adalah iblis yang tergabung dalam 12 kisuki atau iblis bulan dia memegang posisi peringkat atas 5 sebelum menjadi iblis, dia adalah seorang manusia laki-laki bernama Managi dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah hidup dari Gyoko iblis bulan atas kelima tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin jadi makin semangat bikin kontennya dan mari kita mulai Gyoko memiliki penampilan fisik yang sangat aneh dengan tubuh bagian atas yang berotot yang tidak memiliki lengan dan menyerupai patung tanpa lengan yang tumbuh dari vas mirip dengan jinde Aladin dia memiliki beberapa tangan seperti bayi yang tumbuh di sekitar punggungnya wajah Gyoko berantakan mulut hijau besar menggantikan posisi mata pada umumnya dan matanya yang sebenarnya terletak secara vertikal satu sama lain di wajahnya satu mata muncul di mulut bawah yang terus terbuka dan satu lagi ada di tengah dahinya dalam keadaan darurat Gyoko dapat berganti kulit dan berubah menjadi bentuk aslinya yang sangat mirip dengan putri duyung dalam keadaan ini Gyoko mempertahankan bentuk wajah dan fisiknya yang berotot tetapi sekarang memiliki tubuh yang lebih mirip dengan manusia yang ditutupi fisik transparan yang mirip dengan ikan Gyoko juga menunggukan rambut yang lebih panjang tanda hitam di berbagai tempat di sekitar tubuhnya tangan berselaput dan ekor ular panjang menggantikan kakinya Gyoko digambarkan sebagai orang yang pemarah dangkal dan sombong terutama dalam hal seni seperti yang terlihat ketika dia mudah marah oleh Muchiro ketika dia mulai menghina dan mengelok-elok kualitas seninya Gyoko terus-menerus memuji dirinya sebagai cantik dan karyanya lebih dari itu semakin memperkuat keperibadiannya yang arogan dan narsis kesombongannya yang paling mononyol ditampilkan setelah dia dipengal oleh Muchiro Tokito yang mana ia mengatakan Muchiro sebagai bentuk kehidupan yang lebih rendah sambil menyebut dirinya makhluk yang luar biasa dan terpilih dia juga menunjukkan dirinya sangat picik dan cemburu seperti yang terlihat ketika dia menyerang Hotaru Haganesuka karena kecemburuannya pada fokus dan dedikasinya dalam pekerjaannya melebih semangatnya sendiri ketika mengerjakan seninya sendiri dan membuatnya ingin menghancurkan kefokusan Hotaru dan membuang waktu pada ahli pedang itu karena kecemburuan kecil ini dia juga terbukti sangat mengerikan seperti ketika Douma mengatakan kepadanya bahwa dia meletakkan kepala manusia di atas potnya seperti tanaman Gyoko melihatnya sebagai sebuah inspirasi untuk seninya rasa seni Gyoko ditampilkan secara brutal dengan membunuh beberapa ahli pedang dan menggunakan mayat mereka untuk membuat karya yang indah dengan menjahit tubuh mereka bersama-sama dengan menancapkan beberapa pedang ke dalamnya kesadisan ekstrim ini ditampilkan lebih jauh karena rupanya mayat mereka masih hidup Gyoko semasa hidup jadi manusia memiliki nama Managi dia tinggal di pinggiran desa nelayan dekat pantai dan tidak disukai karena berulang kali mengumpulkan bangkai ikan dan melakukan hal-hal aneh lainnya dia kehilangan orang tuanya pada usia dini mereka pergi memancing dan tidak pernah kembali dan tubuh mereka yang tenggelam ditemukan rusak parah sehingga penduduk desa menjaga jarak berpikir bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya sepertinya dia menjadi terpesona oleh keindahan tubuh orang tuanya yang tenggelam beberapa waktu kemudian Gyoko membunuh seorang anak desa yang datang mengganggunya dan memasukkan mayatnya ke dalam toples dalam kemarahan orang tua anak itu menikam Gyoko dengan garpu pancing bermata dua dia dibiarkan mati disana setengah hari berlalu dia rupanya masih hidup dan saat itu Musan Kibutsuji lalu datang dan dia mengubah Gyoko menjadi iblis setelah menjadi iblis dia mengembangkan rasa seninya kepada manusia terutama anak-anak dia memodifikasi tubuhnya sesukanya dan terus hidup sambil mencibir suma malu hidup dari lebuk hatinya setelah dipanggil kepertemuan tingkat atas Gyoko menyapa Akasa menanyakan bagaimana keadaannya setelah 90 tahun berlalu Gyoko juga menyapa Doma mereka memulai obrolan ringan tentang pot yang telah dia berikan kepada sesama peringkat atas sebagai hadiah tak lama setelah itu Gyoko mendengarkan ketika Musan memberitahu mereka bahwa Gyutaro telah mati dan memarahi mereka karena ketidakbergunaan mereka Gyoko memberitahu Musan bahwa dia memiliki informasi yang akan membuatnya lebih dekat untuk mencapai tujuannya dia kemudian diperintahkan untuk pergi dengan Hatengu Gyoko kemudian didekati oleh Doma yang menanyakan informasi yang dia miliki dan apakah dia bisa ikut dan dia terkejut saat Akasa menghancurkan kepala Doma dari belakang dia menyaksikan Kakushibo memotong tangan Akasa setelah itu dia meminta Nakimi untuk membawa dia dan Hatengu ke tujuan mereka di desa pembuat pedang Gyoko melahap penduduk desa dan meludahkannya kembali mengatakan buah itu tidak bisa dimakan dia kemudian mengatakan buah menghancurkan desa pembuat pedang akan sangat melemahkan para pemburu iblis ketika Muciro Tokito dan dua penduduk desa datang ke gudang mencari pedang baru Gyoko menyergak mereka dari pot keramik dia memperkenalkan dirinya dan bertanya apakah Muciro ingin melihat karya seninya dia kudang menyajikan Dead Rules of the Smiths sesuatu hal mengerikan yang terdiri dari beberapa tubuh ahli pedang yang dijahit bersama dengan pedang yang mencuat dari tubuh mereka setelah diserang oleh Muciro dia mundur ke dalam pot keramiknya dan mengungkapkan buah dia dapat menggunakan dirinya dari pot ke pot sesuka hati dia menjelaskan bahwa pot adalah kebanggaan dan karya seninya dan ia menjadi sangat kesal ketika Muciro merusaknya dia kudang memanggil banyak ikan dari pot atau vas dan menggunakannya untuk menyerang Muciro Gyoko bertanya-tanya seni apa yang harus dia buat untuk Muciro tetapi dia ditegur dan diberitahu bahwa dia tidak berharga bagi Muciro kesal lagi dia sudah menjebak Muciro dengan teknik pot penjara airnya dan mengatakan bahwa kematian karena mati lemas adalah bergaya dan indah sementara Muciro berjuang untuk melarikan diri dari pot penjara air Gyoko maju ke gudang dia masuk dan melihat Hotaru Haganisuka mengerjakan pedang yang diambil dari boneka pelatihan Hotaru tidak memperhatikan pintu masuk dan Gyoko yang ada di belakangnya hal itu membuat Gyoko marah karena Hotaru yang lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya menempat pedang daripada dirinya dia memanggil seekor ikan untuk menyerang Hotaru menghancurkan topeng ahli pedang itu tetapi konsentrasinya tidak hancur dedikasi Hotaru pada pedang mendorong Gyoko untuk memaksanya memecah konsentrasinya daripada langsung membunuhnya nah di sisi lain Muciro berhasil melarikan diri dari pot penjara air dengan bantuan dari Kotetsu hal itu mengejutkan Gyoko dan membuat dia mengeluarkan teknik darah iblisnya tapi teknik perlepasan kabut dari Muciro bisa menggores Gyoko dan dia kembali ke potnya lalu muncul kembali di pot yang berbeda dia berdebat dengan Muciro tentang keindahan potnya dia menjadi marah setelah keindahan potnya dihina dan kemudian menyerang Muciro setelah Muciro menangkis dua serangannya Gyoko menampilkan wujud aslinya dan menjadi lebih serius untuk mengunduh Muciro wujud asli Gyoko memiliki kemampuan untuk mengubah apapun yang dia pukul menjadi ikan dan telah meningkatkan kecepatan dan kekuatannya akan tetapi pada akhirnya Muciro bisa memenggal kepala Gyoko dan membuatnya sangat tidak percaya akan hal tersebut nah itulah tadi kisah hidup dari Gyoko iblis bulan atas kelima kesadisan dari Gyoko ini sangat mirip dengan Doma dimana mereka sama-sama ingin membuat korbannya tersiksa ketimbang langsung melahapnya nah bagaimana menurut kalian tentang kisah tadi tulis di kolom komentar di bawah ya oke guys mungkin segitu saja untuk video kali ini jangan lupa untuk like dan share video ini dan jangan lupa juga untuk follow kedua instagram di bawah akhir kata stay safe everyone and see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati